selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi sebagai info aja disini gak disediain kunci gembok itu di setiap lockernya jadi harus bawa sendiri oke jadi kita sudah sampai di i-stay.in singapore dan katanya jam 3 sih sekarang baru kitaran jam 12an ini katanya jam 3 jadi untuk kapita city mall kita perlu ke stasiun harbor front jaraknya sangat jauh dari sini kira-kira ada apa ya parade ya iya parade parade ini merupakan bagian dari penyelenggaraan opera tradisional cina di chinatown lalu kami pun berjalan ke stasiun chinatown untuk sampai ke harbor front jadi agenda kami selanjutnya yaitu bertemu dengan cloud terpagi yaitu bapak-bapak di vivo city mall jadi di vivo city ini kami bebas berkeliling dulu untuk mencari makan siang jadi makan siang kali ini yaitu di enciktan aku ngeliat di webnya sih makanannya enak-enak ya kita beli chicken drumstick harganya 5 dolar jadi dengan 5 dolar ini kita dapat ada chicken drumstick nasi ada sayur-sayur kayak kol kayaknya terus sama telur sama bumbu kari jadi belinya di enciktan ada banyak tapi seperti itu pokoknya dia harganya 5 dolar ternyata salah nempel iya salah nempelin kartu genius ya jadi sekarang beli kartu sentosa express harganya 4 dolar kami pun melanjutkan perjalanan dengan menggunakan sentosa express menuju ke pulau sentosa jadi waktu yang dibutuhkan untuk melintasi jalur sepanjang 2,1 km ini yaitu sekitar 8 menitan sebenarnya ada cara lain sih untuk menuju ke pulau sentosa yaitu dengan berjalan kaki jadi setelah selesai mengabadikan foto di USS Globe kami pun langsung menuju ke Masjid Maulana Muhammad Ali MC di dekat gedung Wana Rafles yaitu di dekat stasiun Rafles disana kami melaksanakan sholat zuhur sekaligus sholat ashar karena waktunya sudah sangat mepet sekali masinnya berada di bawah tanah sih jadi lumayan susah juga untuk mencarinya masinnya terletak di dekat gedung UOB Plaza dan di dekat Mekdi Boot Kuei sekarang kondisi sedang gerimis guys jadi ibu-ibu yang dari tadi kita tunggui dadah-dadah pula ayo kita berjalan lagi jadi kita sedang membeli es krim harga 1,5 dolar dan banyak variannya sepertinya pengen beli yang akhirnya kita sampai di mana Mas Farhan Marlion Park eh bukan ya iya bener yang asli disini kami hanya bersantai-santai dan mengabadikan momen saja kita menuju ke Rimbah Bay dengan berjalan kaki patung Merlion menurut Mas kita akan menujuannya dalam waktu 22 menit mantap jadi kita niatnya mau naik MRT lagi iya ke bayfront tapi gak tau bapak-bapaknya mintanya jalan tapi niatnya di MRT itu begitu di dekat MRT sama jalan berbeda itu 7 menit nah kita dari Merlion ke MRT jalannya 7 menit lagi oke jadi kita kemarin tuh tidurnya di bandara lalu kita tidurnya itu kayak ikan rebus di tengah perjalanan kami pun menyempatkan diri untuk beristirahat dan mengabadikan foto lagi jadi ini tinggal lurus saja untuk menuju ke Garden by the Bay lumayan sih lumayan sih kaki-kaki capek banget sebenernya baru tau sih ada jalan dari sini sekarang mau mandi belum mandi ya udah bagus berarti kita pulang ke hotel kita langsung mandi akhirnya akhirnya kita sampai di kawasan Garden by the Bay jadi sekarang kita akan masuk ke Flower Doll memakai tiket ini jadi oke let's go kita masuk aku enggak kita memuaskan terima kasih ya oke dapet cap guys jadi ini isi dari Flower Dome ya itu buat ngambil fotonya jadi isi-isinya adalah sebagai berikut jadi sesuai namanya ya isinya bunga-bunga gitu dari seluruh wilayah di dunia ini kebetulan pas waktu kami kesini lagi menyambut hari natal jadi ini Australian Garden Australian Garden berarti pohon-pohonnya kayak di Australia kayak gitu jadi beginilah di dalam Cloud Forest eh salah di dalam Flower Dome terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih jadi setelah selesai mengabadikan foto kami pun langsung menuju ke destination selanjutnya yaitu Cloud Forest untuk menuju ke Cloud Forest tinggal berjalan kaki aja sih jadi sebelum kita keluar dari sini ada tempat-tempat untuk souvenir-souvenir kayak ini ada buku-buku jadi sekarang saatnya ke Cloud Forest seperti ini seperti ini seperti ini harus pakai ini lagi tapi yang udah ada kita di tempat di tempat ini tempat di tempat ini jadi air terjun ini mengalir dari sebuah gunung replika setinggi 42 meter dan harga tiket masuk untuk kedua destinasi tadi yaitu sekitar 240.000 Hai jadi setelah mengabadikan momen ini kami pun melanjutkan untuk mengelilingi lokasi ini namun kami tidak mengunjungi jembatan yang setinggi 35 meter tersebut kami pun langsung keluar karena masih ada beberapa agenda yang harus kami ikuti jadi berhubung sangat jauh menuju ke stasiun ematinya jadi sekarang ini beli tiket satu kereta untuk 20 orang jadi setelah berfoto-foto untuk terakhir kalinya kami pun langsung menaiki satel car setel car ini sistemnya kayak sistem cap gitu kayak di Dufan jadi setelah sampai di stasiun bayfront kami pun langsung menuju ke stasiun Orchard di sini kami mencari makan malam dan mencari oleh-oleh juga di sini ada milo ada coklat juga gitu kemudian kami pun menuju ke hotel untuk mengakhiri perjalanan hari ini keesokan harinya kami berangkat ke bandara pukul 5 pagi hal ini dikarenakan hampir semua orang penerbangannya pukul 7 pagi kecuali 4 orang yaitu aku Karima Mbak Irma dan Mas Irul kemudian kami berempat berpisah dengan 16 orang lainnya menuju ke Jiwal jadi kami ke terminal 4 menggunakan satel bus yang jadwalnya 10 menit sekali waktu yang kami tempuh dari terminal 2 ke terminal 4 itu sekitar 10 menit dan akhirnya kami pun sampai di terminal 4 kemudian kami langsung mencetak boarding pass jadi pesawat yang kami gunakan yaitu air Asia perjalanan sekitar 1,5 sampai 2 jam untuk sampai ke Jakarta karena bosan aku pun menjelajahi pesawat ini melihat mbak-mbak pramugari menyiapkan makanan kemudian aku pun masuk ke kamar mandi pesawat entah apa yang aku lakukan di sini oke jadi kita sudah sampai di terminal 2M bandara Soekarno Hatta kan ini cara belinya dan perjalanan pun berakhir terima kasih telah mengunjungi Memoialis jangan lupa untuk komen, like dan subscribe ya terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!